Gubernur Kalsel Haji Sahbirinor mengatakan teater kolosal ini sebagai bentuk syukur kemerdekaan yang sudah dicapai oleh pejuang Indonesia termasuk rakyat Banua. Semoga dengan petas teater kolosal ini, semangat perjuangan perang banjar menjadi inspirasi kita untuk memperjuangkan Kalimantan Selatan yang mandiri dan terdepan. Segenap masyarakat Kalimantan Selatan yang saya cintai dan kita banggakan. Semangat perjuangan perang banjar harus kita wariskan dari generasi ke generasi. Kegigihan perjuangan perang banjar juga menjadi kegigihan kita saat ini untuk membangun Banua Kalimantan Selatan. Selain Gubernur Kalsel Haji Sahbirinor, teater kolosal ini juga diikuti para bupati dan wali kota Kalimantan Selatan. Meskipun tidak berperan sebagai pemeran utama, ditambah lagi unsur FKVD Kalimantan Selatan seperti Danrem, Danlanal, Danlanut, Komandan Satuan Brimob dan sejumlah tokoh lainnya. Selain sebagai rahsia syukur, teater kolosal pada peringatan hari jadi Kalsel dan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini sebagai penambah pengetahuan masyarakat terhadap perjuangan rakyat Kalsel dalam mempertahankan kemerdekaan. Isi pesan yang disampaikan dalam teater kolosal yang mengangkat perang banjar ini sebagai renungan dan inspirasi untuk membangun Banua. Perang banjar yang terjadi 12 April 1859 sendiri menjadi sejarah bangsa dan rakyat banjar dalam melawan penjajah. Dalam perang tersebut, tak sedikit rakyat Kalsel yang gugur di medan perang. Perjuangan rakyat banjar melawan penjajah Belanda dilakukan tanpa pamrih, di mana jiwa raga mereka untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini yang pertama dan kita berharap pertanian yang ada lagi dan kita berharap di masing-masing kabupaten kota. Jadi akan melambat dulu biar Bupati Wali Kota-nya gunung kembangan yang lain. Kamu-kamu main lagi dalam skala yang sesuai dengan kabupaten kota. Sejarah yang ada di kabupaten kota. Perang banjar ini merupakan sejarah banua yang tidak boleh tergerus oleh zaman. Sudah merupakan kewajiban semua generasi untuk senantiasa jangan sesekali melupakan sejarah atau jasmerah. Dari Banjarmasin, TV Tabalong melaporkan.